Intro Horas, salam reformanda masihaholongan Shalom, pendungan kita pada pagi ini dengan topik harapan bahasa bangsa diambil dari Matius 12 ayat 21 dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap Kenyataan hidup sehari-hari tanggapan seseorang jika ada orang lain lebih terkenal daripada dirinya kalau tidak ia mengaguminya maka ia akan iri hati dan kemudian dari iri hati bisa berlanjut hendak menghalangi atau menyingkirkan orang tersebut bahkan sampai membunuhnya jika kebenciannya memuncak Orang yang iri hati semakin mendengar orang lain populer maka hatinya semakin panas dan semakin tidak dapat mengendalikan dirinya sebab ia akan berusaha membungkamkan orang yang populer tersebut menghadapi orang seperti ini memang tidak ada jalan lain kecuali menyingkir darinya supaya tidak semakin iri hati dan bemenci dirinya itulah yang terjadi pada orang-orang farisi dalam menanggapi Yesus yang semakin populer dan Yesus menyingkir dari orang farisi dan melarang orang-orang yang disembuhkannya menyebar luasan berita tentang kesembuhan diri mereka untuk mencegah agar orang-orang farisi tidak semakin iri dan bemenci kepadanya tetapi karya Yesus dalam diri mereka membuat mereka tidak dapat dibendung dalam kesukaan cerita orang yang disembuhkan untuk bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan diri mereka seperti yang telah dimubuatkan Nabi Yesaya ternyata Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang keputusan Allah yang akan datang dan mengungkapkan seperti apa keberbadiannya membuat Yesaya tergenapi dalam diri Yesus namun orang-orang farisi tidak mau mengakui Yesus adalah keputusan Allah dan juga menolak mengakui Yesus adalah Mesias Matius menyebut penyingkiran Yesus sebagai mengenapi Yesaya 42 ayat 1-4 seperti yang dinebuatkan Nabi hamba Allah tidak berteriak dengan keras yaitu dia tidak membuat identitasnya diketahui sejak awal Kristus akan menunggu sampai dia telah memenuhi misinya untuk menyiarkan kebenaran tentang dirinya seluas-luasnya dalam Matius 28 18-20 anak Daud datang pertama kali sebagai hamba yang menderita yang tidak mau mematakan bulu yang patah terpulai dan sembuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang Matius 12-20 dia tidak akan membuang apa yang dinyatakan tidak berguna kebenaran bahwa Yesus tidak akan memadakan sumbu yang membara atau mematakan bulu yang terpulai adalah salah satu kebenaran kekristianan yang paling membesarkan hati ketika orang lain atau dunia ini akan mencampakkan kita karena kegagalan kita karena kita kekurangan uang karena kita tidak mempunyai bakat atau pengalaman Yesus malah menggunakan kita jika iman kita lemah hari ini ketahuilah bahwa Kristus tidak akan memadamkannya tetapi dengan firman dan rohnya akan membuatnya nyala dan dengan dia ia akan menuntun orang lain kepadanya itulah sebabnya dikatakan dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap pertanyaan untuk rendungan hari ini kegagalan dan kelemahan kita sering membuat kita tak berdaya padahal Yesus sebagai hamba Allah tidak akan pernah membuang mereka yang gagal dan lemah sebaliknya menggunakannya untuk tujuannya apakah Anda merasa tidak berguna bagi Tuhan dengan segala kekurangan Anda? Marilah kita berdoa Ya Tuhan terima kasih karena Engkau tidak mematakan bulu yang terpulai dan sumbu yang menyala tolonglah kami menyadari bahwa dalam kelemahan kami Engkau menggunakan kami untuk karyamu di dalam Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapak dan persetujuan dengan Ruh Kudus kiranya menyertai kita sekalian Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Salam Repor Manda Masihaholongan Terima kasih telah menonton!